Intro Saudaraku yang mengulangkan Allah T.W.T Allah T.W.T berfirman menegaskan Memperkenalkan tentang dirinya, keberadaan dirinya Ar-Rahman wa'alal arshistawa Dia lah Ar-Rahman, yang maha penyayang, maha pengasih Yang memiliki rahmat, yang maha luas Dia berada di atas arsh Maha tinggi di atas arsh Kemudian dalam 6 ayat Al-Quran Allah dengan tegas menyebutkan tentang dirinya Thumma stawa ala arsh Kemudian dia beristiwa, berada tinggi di atas arshnya Dan arsh adalah mahluk Allah T.W.T yang terbesar Yang menjadi atap bagi alam semesta Allah berada di atasnya Tidak ada yang setara dengan Allah Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah T.W.T Namun sangat disayangkan Banyak di antara saudara-saudara kita yang justru Yang mengatakan Allah itu di mana-mana Atau mereka mengatakan Allah di hati Ketika ditanya Di mana Allah T.W.T justru mereka Tidak bisa menjawabnya Atau tidak berani menjawabnya Padahal mereka membaca ayat-ayat Al-Quran Yang menunjukkan Allah T.W.T berada di atas Tinggi, maha tinggi di atas segenap mahluknya Dengan ketinggian yang mutlak Sifat tinggi yang layak Bagi Allah yang maha sempurna dan maha agung Baiklah Kalau seandainya mereka Sulit untuk mencerna Atau sulit untuk menerima Apa yang disampaikan oleh Allah T.W.T Di dalam Al-Quran Kita akan mencoba untuk Berdialog dengan akal mereka Terkait sifat Allah T.W.T Yang maha tinggi Sebagaimana yang dibawakan Pendalilan akal ini oleh Al-Hafidh Ibn Qayyim R.H.T Rahmatan wasiat Kita katakan Kita bertanya kepada mereka Apakah Allah itu mawujud Apakah Allah itu ada Atau tidak Pasti mereka akan menjawab Allah itu ada Sesuatu yang ada Allah S.W.T Dia ada Apakah dia Berada di dalam mahluknya Bersatu dengan mahluknya Ataukah dia terpisah dengan mahluknya Kalau mereka mengatakan Allah bersatu dengan mahluknya Maka ketahui lah Ini adalah akidah Keyakinan Yang telah di kafirkan Orang-orang yang berkeyakinan Dengan keyakinan ini Para ulama sepakat Meng kafirkan mereka Maka tidak ada jawaban lain Selain mengatakan Allah itu terpisah dengan mahluknya Sekarang Jika Allah terpisah dengan mahluknya Maka ada Kemungkinan Beberapa kemungkinan Allah itu Berada di atas Ataukah Allah berada di bawah mahluknya Atau Allah berada Setara dengan mahluknya Berdampingan dengan mahluknya Sekali lagi Kemungkinannya adalah Ima Allah itu Berada di atas mahluknya Atau Allah itu berada di bawah mahluk Atau Allah itu setara Sebanding dengan mahluknya Kalau mereka mengatakan Allah itu Setara sejajar dengan mahluknya Apalagi mengatakan Allah itu Berada di bawah mahluknya Maka Ini bertentangan dengan fitrah kita Karena fitrah kita Meyakini bahwasannya Sesuatu yang lebih tinggi Itu lebih mulia Demikianlah Satu-satunya kemungkinan Yang layak Bagi keberadaan Allah Tahu wa ta'ala Adalah dia berada Di atas mahluknya Ini adalah pendalilan akal Yang menunjukkan Bahwasannya Allah Tahu wa ta'ala Berada di atas mahluknya Dengan Ketinggian yang Sifatnya mutlak Di atas segenap mahluknya Itulah sebabnya Allah Tahu wa ta'ala Dalam banyak ayat Al-Quran Allah Menyifatkan dirinya Dengan sifat Al-Ulu Sifat tinggi Maha tinggi Semoga Allah Tahu wa ta'ala Memberikan taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih